Kereta berdarah jelik 17. Baik sahut Seng Xiaotan sambil mengangguk. Bersama-sama dengan Ing Moimui aku pergi cari kayu kering, biarlah kau beristirahat sebentar. Sebenarnya Koan Ing tidak bermaksud untuk beristirahat tapi karena lukanya pada saat ini sangat parah, maka bila mana sampai terjadi suatu urusan lagi mungkin tak ada kekuatan untuk melawan maka terpaksa sambil tesenyum dia mengangguk juga. Seng Xiaotan pun lalu menarik Caing Ing turun dari kuda dan pergi mengumpulkan kaju dua kering sedang Koan Ing sendiri segera turun dari kuda untuk bersemedi di atas sebuah batu. Tidak selang lama kemudian kedua orang gadis itu sudah berhasil mengumpulkan setumpuk kayu kering untuk kemudian mulai membuat api unggun. Di tengah berkobarnya api unggun mereka bertiga duduk berkumpul di sekeliling api unggun itu dan selama ini Caing Ing tidak mengucapkan sepatah katapun sedang Koan Ing berduapun merasa hatinya murung sehingga tak seorang pun di antara mereka bertiga yang berbicara. Koan Ing dengan termangu-mangu memandang ke atas api unggun mendadak di adong akan kepalanya hendak berkata tapi tampaklah olehnya sesosok bayangan manusia berkelebat dengan amat cepatnya di samping tempat itu. Ah ah jeritnya kaget, Seng Siautan maupun Caing Ing yang mendengar suara jeritan tersebut pada meloncat kaget kemudian buru-buru dong akan kepalanya memandang ke depan. Kini tampaklah sebatang tombak dengan disertai suara desiran yang amat tajam menghajar ke atas punggung pemuda tersebut. Engkoh Ing, awas teriak kedua orang itu hampir berbareng, walaupun Koan Ing berada di dalam keadaan terluka parah tetapi pendengarannya masih tetap tajam, maka tubuhnya dengan cepat meloncat ke atas sedang pedang kiem hong kiemnya dicabut keluar dari dalam sarung. Di antara berkelebatnya sinar tajam tau-tau tombak tersebut sudah kena dibabat putus jadi dua bagian dan menggelepak di pinggangnya. Begitu Koan Ing mencabut keluar pedangnya dari empat penjuru segera terdengarlah suara teriakan yang gegap gempita, berpuluh-puluh batang tombak dengan disertai suara desiran yang menderu-deru menyambar ke arah mereka bertiga. Ketiga orang itu bersama-sama jadi amat terperanjat, sejak kapan pihak musuh telah mengurung tempat itu mereka pun tak ada yang tahu. Maka dengan cepat Koan Ing meloncat ke atas, pedangnya berkelebat memukul jatuh tiga batang tombak sedang sinar matanya berkelebat memandang ke arah hutan di sekelilingnya. Saat itulah tampak bayangan manusia berkelebat tiada hentinya, agaknya sekeliling tempat itu sudah dikurung rapat-rapat oleh pihak musuh. Saking terkejutnya sambil memukul jatuh tombak yang menyambar datang laksana titiran air hujan teriaknya keras, kita sudah terkurung musuh tangan aja dagang cepat membalik menerima datangnya sambaran sebatang tombak. Kemudian dengan menggunakan tombak itu mengobat-abitkan kiri kanan memukul jatuh seluruh tombak yang menyerang ke arahnya. Engkohing terdengar Seng Siautan berteriak keras sembari menyambar sebatang tombak. Kau jagalah adik ing baik-baik aku mau pergi mencari tia mendengar perkataan tersebut Koan Ing jadi amat kaget, baru saja dia hendak berteriak untuk mencegah tahu-tahu Seng Siautan sudah meloncat naik ke atas kuda dan menerjang keluar dari kepungan. Suara teriakan aneh segera bergema memenuhi seluruh angkasa di antara berkelebatnya sinar mata pemuda itu mendadak mementak keras, tombak di tangan kirinya dengan disertai tenaga sambitan yang amat kuat menyambar ke depan membantu Seng Siautan membuka satu jalan pergi. Caing Ing pun segera berlari menghampiri diri pemuda itu dan dengan menggunakan pedangnya menangkis setiap batang tombak yang menyambar pada dirinya. Menanti Seng Siautan berhasil menerjang keluar dari kepungan itu ke aning baru menyambar tubuh Caing Ing sambil ujarnya, kita tidak boleh berdiam terlalu lama di sini, mari kita pergi bersama-sama coba menerjang keluar dari kepungan sehabis berkata mereka berlari mendekati kudanya, siapa tahu pada saat itulah mendadak datang menyambar sebatang tombak yang dengan tepat menghajar perut kuda itu sehingga seketika itu juga rubuh bermandikan darah. Kauan Ing yang melihat kejadian itu jadi tak bisa berbuat apa-apa lagi, kepada gadis itu kembali serunya, ingin kita lari ke atas gunung saja segera Caing Ing mengangguk, demikian mereka berdua segera kerahkan seluruh tenaganya untuk menerjang naik ke atas gunung. Pada saat yang bersamaan di tengah suara teriakan yang aneh orang-orang yang mengurung tempat itu pada munculkan diri dan menghampiri mereka berdua. Kauan Ing yang melibat munculnya orang-orang itu hatinya jadi amat terkejut, kiranya wajah maupun kulit orang-orang itu semuanya berwarna hitam gelap dengan selembar kulit macan tutun menutupi badannya, di tangannya pada mencekal sebatang tombak yang amat runcing, jelas kalau mereka adalah segerombolan orang-orang liar. Maka dengan gerakan yang amat gesit Kauan Ing berdua melanjutkan terjangannya naik ke atas gunung, tetapi orang yang mengepung mereka semakin lama semakin banyak sehingga akhirnya boleh dikata tak ada jalan untuk bergerak maju lagi. Luka parah yang diderita Kauan Ing pun belum sembuh, saking cemas dan hekianya keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, dan sambil menggigit kencang bibirnya dia bertahan terus. Kauan Ing sendiri pun merasa amat cemas sekali, sambil memandang keadaan sekelilingnya dia berteriak cemas, Engkoh Ing! Di sana ada sebuah gua dengan cepat Kauan Ing menoleh ke sana ketika dilihatnya di tempat itu memang benar ada sebuah gua dengan cepatnya dia menarik tangan gadis itu untuk menerjang masuk ke dalam gua tersebut. Dengan kepandaian silat yang dimiliki kedua orang itu sudah tentu orang-orang liar itu tidak makal kuat bertahan diri, tidak selang beberapa saat lamanya mereka sudah berhasil menerjang masuk ke dalam gua tersebut. Begitu mereka masuk ke dalam gua, orang-orang liar itu pun ikut menerjang datang. Kauan Ing segera membentak keras, sambil balik badan dia melancarkan satu serangan mematikan, di antara berkelebatnya sinar pedang yang menyilaukan mati berturut-turut dia bisa berhasil membunuh mati dua orang manusia liar sedang sisanya segera berteriak keras dan pada mengundurkan diri ke belakang. Kauan Ing yang melihat orang-orang liar itu berhasil dipukul mundur dalam hati merasa amat lega, tak kuasa lagi pandangannya jadi gelap dan rubuh tak sadar ke atas tanah. Tapi begitu tersentuh hawa dingin pada lantai gua itu dia menjadi sadar kembali. Engkohing teriak caing ing sambil menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba pemuda itu mengerutkan keningnya rapat-rapat dan mengajunkan pedang kiem hang kiemnya ke depan dengan disertai suara bentakan yang amat keras. Kiranya pada saat gadis itu tidak waspada itulah tampaklah sesosok manusia berkelebat masuk ke dalam gua, walaupun serangannya ini mencapai hasil tetapi seluruh tubuhnya sudah dibasahi oleh keringat dingin maka sambil menghembuskan napas panjang-panjang ujarnya. Ing-ing, aku tidak mengapa, badanku cuma terasa amat lelah sekali. Lama sekali gadis itu memandang koan ing dengan pandangan terpesona, akhirnya dia bangun berdiri dan memungut kembali pedang kiem hang kiem tersebut. Koan ing yang melibat kelopak matjuh gadis tersebut dipenuhi dengan air matjuh hatinya pun ikut merasa sedih, sambil tertawa paksa hiburnya, haaa, haaa, entah dari mana datangnya manusia dua buas yang begitu liar, apalagi tahu. Menyari garan dua dengan kita, sungguh mengherankan dengan perlahan caing ing menyerahkan pedang itu kepada koan ing lalu berjongkok di hadapannya tanpa mengucapkan sepatah katapun, Ing-ing kau tidak usah kuatir ujar koan ing sambil memegang tangan gadis itu erat-erat kemudian menarik napas panjang-panjang. Untuk beberapa saat lamanya mereka tidak bakal berani menerjang kemari, bukankah tempo hari kita pun baru saja berhasil meloloskan diri dari kematian, caing ing segera menundukkan kepalanya rendah-rendah, air matjuh mengalir keluar semakin deras lagi. Koan ing jadi melengat melihat kejadian ini, dia tidak mengerti mengapa secara tiba-tiba caing ing bisa begitu sedih sehingga terus-menerus melelahkan air mata, apakah dia sedih karena teringat peristiwa yang lalu? Suara teriakan dua yang semula bergema di luar gua itu pun dengan perlahan mulai sirap. Kembali, suasana di sekeliling tempat itu kembali jadi sunyi senyap. Koan ing segera menghela napas panjang, dia tahu bila mana orang-orang buas yang amat liar itu tanpa peduli nyawa sendiri menerjang terus ke dalam gua sekalipun mereka memiliki kepandaian silat yang lebih tinggi pun tidak. Bakal ada gunanya, apalagi bila mana mereka menyerang ke dalam di mana dirinya terluka parah mana masih punya harapan untuk meloloskan diri tapi bila mana sebaliknya. Mendadak dari luar gua berkumandang datang suara teriakan yang amat keras disusul dengan suara suitan yang amat menyeramkan suasana di sekeliling tempat itu kembali jadi gaduh, entah ada berapa banyak orang lagi yang muncul di sana. Suara jeritan yang amat seram dan teriakan dua yang tidak dipahami ini walaupun tidak merupakan serangkaian kata-kata tetapi di dalam pendengaran mereka berdua mengetahui jelas kalau inilah suara teriakan untuk membalas dendam. Di dalam hati kedua orang itu, kembali merasa amat ngeri sekali. Dengan perlahan caing ing dongakan kepalanya memandang ke arah pemuda tersebut, empat meter bertemu jadi satu membuat hati terasa bergebar. Dengan meminjam sinar api yang menyorot masuk ke dalam gua mereka berdua dapat melihat bagaimanakah perubahan wajah dan masing-masing pihak pada saat itu. Engkohing sebelum mati maukah kau memeluk diriku seru caing ing dengan amat sedih, selesai berkata dengan perlahan dia menjatuhkan diri ke dalam pelukan pemuda tersebut. Ko An Ing segera merasakan hatinya tergetar amat keras dan berdiri termangu-mangu di sana dia mengerti bila mana orang-orang buas itu kembali melancarkan serangan gabungan. Maka dirinya tidak bakal berhasil mempertahankan diri beberapa saat lamanya walaupun kini Seng Siaw tan berhasil meloloskan diri tetapi Seng Su Im ada di tempat seratus li dari sini. Apakah mereka sempat datang memberi bantuan? Setelah berdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya terakhir tak kuasa lagi tangannya mulai merangkul tubuh caing ing lalu dipeluknya erat-erat. Caing ing yang ada di dalam pelukannya segera menangis terseduh-seduh, pada saat ini entah dia baru merasa sedih atau gembira, di tengah suara teriakan yang amat aneh dari luar gua mendadak melayang datang sebuah benda hitam yang terjatuh di atas tanah, pelak tanda seru dengan ketajaman matu dari pemuda itu sekali pandang saja dia mengetahui kalau benda tersebut bukan lain adalah sesosok mayat. Tidak selang lama kemudian sudah ada 20 sosok mayat yang dilemparkan masuk ke dalam gua, dalam hati baik koan ing maupun caing ing mengerti kalau mayat dua tersebut bukan lain adalah mayat dua dari orang buas yang kena mereka bunuh tadi. Setelah mayat itu selesai dilemparkan ke dalam gua lalu diikuti dengan panah api dilempar masuk ke dalam gua itu, melihat kejadian ini pemuda itu jadi amat kaget sekali. Bila mana tidak menderita luka ada kemungkinan dia masih bisa melancarkan satu pukulan untuk menghajar keluar panah berapi itu, tapi kini dia lagi menderita luka parah bahkan boleh dikata tak ada kekuatan lagi untuk turun tangan, di dalam keadaan seperti ini terpaksa dia cuma bisa menunggu saat kematiannya saja. Di tengah mengepulnya asap api yang berkobar itu caing ing berbatu keras, koan ing yang melihat hal itu jadi berdesir hatinya. Kini caing ing tidak suka menutup pernapasannya dan ingin mencari mati, Apa daya? Ing ing, bagaimana kau orang boleh berbuat demikian? Apakah sudah tidak mau mengurusi ayah ibumu lagi teriak pemuda itu sambil mendorong tubuh caing ing dengan wajah penuh air mati gadis itu melirik sekejap ke arah koan ing yang kemudian menundukkan kepalanya rendah-rendah. Kau tak usah mengurusi diriku mendengar perkataan itu koan ing jadi amat terperanjat. Hehehe, mari kita keluar saja ajaknya kemudian sambil bangun berdiri. Dengan perlahan caing ing dong akan kepalanya kembali memandang ke arah pemuda itu, begitu melihat wajah yang kukuh dari koan ing air matanya kembali mengucur keluar dengan dras. Lama sekali dia memandang pemuda itu dengan terpesona, terakhir ia baru membuka mulut berkata, Engkohing aku tidak akan pergi dari kini, mau bukan kau kabulkan permintaanku untuk kali ini koan ing sama sekali tidak menyangka kalau caing ing bisa mohon pada dirinya mengenai soal ini seketika itu juga ia jadi tertegun. Asap mulai menebal yang akhirnya memenuhi seluruh ruangan gua itu, kembali caing ing berbatuk dua sedang air mati mengalir keluar semakin deras lagi. Inging ujar pemuda itu lagi dengan suara yang halus sekali. Bila mana kita sampai mati di tempat ini, bagaimana nanti aku bisa bertanggung jawab di depan paman ca? Kau tidak usah menipu dan memaksa aku lagi, karena aku sekarang bukan bocah cilik lagi teriak ca ing ing tiba-tiba dengan suara keras. Kalau kau ingin bertemu dengan Enci Siautan katakanlah saja secara terus terang, Kenapa? Harus berpura-pura dengan menipu diriku? Buat apa kau pura-pura jadi orang baik koan ing yang disembur dengan kata-kata itu jadi melengak dibuatnya, karena dalam hati ia sama sekali tak menduga kalau ca ing ing bisa berkata demikian, maka untuk beberapa saat lamanya tak sepatah kata pun bisa diucapkan keluar. Baiklah kau suruh aku keluar akan kuikuti perkataanmu itu. Tetapi apa kau kira setelah keluar dari sini masih bisa lolos dari kematian teriak gadis itu lagi dengan gusar, sehabis berkata di alantas bergerak keluar dari gua itu. Melihat tindakan yang begitu nekat dari gadis tersebut koan ing jadi amat cemas. Ing ing kau jangan pergi sendiri, mari kita keluar bersama teriaknya. Sekeluarnya dari gua itu terlihatlah ca ing ing masih berdiri di sana, hal ini membuat hatinya rada lega. Tetapi sebentar kemudian seluruh bulu kuduknya sudah pada berdiri, karena di sekeliling tempat itu hanya tampaklah cahaya sinar yang amat terang, kiranya mereka sudah terkepung rapat-rapat di sana. Di antara gerombolan orang-orang itu tahu-tahu muncullah seorang lelaki berusia pertengahan yang mengulapkan tangannya menghentikan suara teriakan yang sangat ramai tersebut. Kemudian dengan bahasa hang yang lancar serunya, kalian sudah membunuh orang, kalian harus ingat hutang nyawa harus dibajar dengan nyawa selesai berkata dia lantas memberi tanda orang yang ada di belakangnya, tampaklah kepada orang berpuluh-puluh orang buas dengan membawa senjata tulup panah beracun siap-siap melancarkan serangan ke arah kedua orang itu. Ko An In yang melihat kejadian ini jadi amat terperanjat karena dia tahu kalau panah dua yang digunakan mereka adalah sangat beracun sekali, siapa saja yang terkena tentu akan menemui ajalnya, karena itu buru-buru ia menarik Cha In In ke belakang tubuhnya dan berseru dengan perlahannya, kau jangan bertindak dulu dengan sekuat tenaga Cha In In meronta untuk melepaskan diri dari cekalan Ko An In, walaupun begitu dia tak pergi jauh. Pada saat dan keadaan seperti ini Ko An In tetap tidak suka mengurusi lebih banyak lagi. Tahan teriaknya tiba-tiba. Lelaki berusia pertengahan itu segera mendengus dingin, tangannya diulapkan menghentikan tindakan anak buahnya. Apa yang ingin kau ucapkan tanyanya Tawar? Kami saling tak kenal dan tiada ikatan permusuhan apapun dengan kalian, cuma secara tidak sengaja lewat di gunung ini, kenapa tanpa sebab kalian hendak membunuh kami sinarmat. Setelah lelaki berusia pertengahan itu berkelebar tiada hentinya lalu dia mendengus dingin. Selamanya tempat yang kami tinggali tidak memperkenankan ada orang asing yang menginjak. Ko An In yang mendengar perkataan mereka sama sekali tidak pakai aturan dia pun tidak dapat berbuat apa-apa, terpaksa ujarnya, orang-orang itu akulah yang turun tangan membunuh, dan peristiwa ini tiada sangkut prautnya dengan dia, lebih baik kalian lepaskan dia pergi, tidak bisa potong lelaki berusia pertengahan itu dengan keras. Dia ada bersama-sama dengan dirimu, apalagi kami pun melihat dia juga ikut membunuh, kau lagi jual obat macam arah. Selesai berkata kembali tangannya diulapkan menyusun kembali jago-jago tuluknya. Ko An In yang melihat orang itu tidak bisa diajak. Damai hatinya dibuat semakin cemas lagi, buru-buru teriaknya kepada gadis tersebut, ingin cepat kau terjang keluar selesai berkata dia membentak keras dan menerjang ke arah lelaki berusia pertengahan itu. Di tengah suara sambaran senjata yang tajam sederetan panah dua beracun dengan cepat meluncur ke arah pemuda itu. Cha Ing-ing yang melihat tindakan Ko An In untuk memancing usuh dan memberi kesempatan baginya untuk meloloskan diri dia jadi terperanjat, kemudian teriaknya dengan cemas, engkoh ing disertai suara jeritan yang keras itu dia pun ikut menerjang di belakangnya. Dengan gesitnya Ko An In mengajunkan pedang kiem-hong kiemnya menyapu jatuh anak panah yang menerjang ke arahnya, tapi sewaktu mendengar Cha Ing-ing ikut mengejar datang hatinya jadi bergetar keras dan karena berajal itulah lengan kanannya kena dihajar sebatang panah. Seketika itu juga lengan kanannya menjadi kaku dan hilang daya kekuatannya. Cha Ing-ing menjerit kaget, sambil menarik napas panjang-panjang teriaknya keras, kau larilah ke arah lain di tengah sambaran anak panah beracun yang amat deras laksana curahan air hujan itu mana mungkin Ko An In bisa menghindarkan diri lagi? Berturut-turut badannya kena dihajar kembali 5, 6 batang anak panah. Pada saat itulah Cha Ing-ing sudah menerjang ke samping tubuh pemuda itu, begitu melihat Ko An In sudah tidak kuat memegang pedangnya lagi buru-buru dia menyambar pedang itu untuk melindungi tubuh. Engkohing aku sudah berbuat salah. Teriak gadis itu sambil menangis dan menyambar tubuh Ko An In dengan menggunakan tangan kirinya. Dengan pandangan sayur pemuda itu membuka matanya memandang sekejap ke arah Cha Ing-ing tapi kepalanya terasa amat pening sekali hingga sukar ditahan. Sambil mengobat-abitkan pedangnya gadis itu pun melirik sekejap ke arah pemuda yang ada dalam rangkulannya, tapi sewaktu melihat sinar matanya redup dan tak bercahaya lagi hatinya jadi cemas sehingga air matanya mengalir keluar bertambah deras. Di tengah sambaran panah beracun yang amat deras itu akhirnya Cha Ing-ing pun kena dihajar badannya, buru-buru nafas dan jalan darahnya ditutup, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia mencoba terus memperiahankan diri. Ko An In yang melibat gadis itu pun kena dihajar anak panah beracun hatinya jadi merasa amat menyesal, karena dia merasa perkataan dari gadis tadi sedikit pun tidak salah, memang di dalam hatinya cuma pikirkan Seng Xiaotan seorang saja. Tetapi kini, mereka berdua hampir mati. Tiba-tiba terdengar tiga buah letusan keras meledak di tengah udara membuat pemuda itu merasa hatinya tergetar keras. Ak-ah-ah! Seng Xiaotan tiba. Karena hatinya bergetar keras, tak kuasa lagi pemuda itu jatuh tak sadarkan diri. Bap 42. Entah lewat beberapa saat lamanya dengan perlahan dia baru sadar kembali dari pingsannya dan waktu itu dia menemukan dirinya berbaring di atas sebuah pembaringan. Tetapi teringat akan peristiwa yang baru saja terjadi buru-buru tubuhnya bergerak hendak bangun berdiri, Ko An Hyantit, untuk sementara lebih baik kau jangan bergerak dulu seru seseorang secara tiba-tiba sambil menekan badannya. Ko An Ing menarik napas panjang-panjang setelah pandangannya jadi terang. Dia pun dapat melihat kalau di samping pembaringannya berdirilah dua orang, mereka bukan lain adalah Seng Sui Mayah beranak. Lama sekali ia memandang ke arah mereka berdua dengan termangu-mangu, bagaimana dirinya bisa tidur di atas ranyang? Waktu itulah dia dapat mencemukan kalau Seng Siautan jauh lebih kurusan dari tempo dulu sedang Seng Suim sambil tersenyum lagi memperhatikan dirinya. Kali ini akulah yang membuat kalian celaka, ujar Seng Suim sambil tertawa. Sewaktu berada di daerah Tianlem aku mendapatkan berita tentang Seng Siautan, saking girangnya dan terkejutnya lantas membawa Tian Pian Ih Bun atau si Tabib sakti dari daerah Tianlem, dan itu Lem Kong Ceng kiranya juga telah memasuki daerah Tionggoan tetapi sama sekali tidak menyangka kalau orang-orang buas itu telah salah paham. Kalau dikiranya kami menculik Tabib itu dengan paksa maka mereka lantas pada menguntit kemari untuk menghadapi diriku. Tetapi siapa sangka kaulah yang kena getahnya? Ko An Ing cuma tersenyum saja setelah mendengar perkataan itu, tiba-tiba di dalam benaknya teringat akan sesuatu ujarnya, di mana Cha Ing Ing, sinar metu Seng Suim berkelebar tiada hentinya sedang Seng Siautan menundukkan kepalanya rendah-rendah, lewat beberapa saat kemudian baru terdengar Seng Suim menjawab. Bocah itu sungguh keras kepala, baru saja semibuh dia sudah pergi dari sini tanpa pamit. Dan sampai ini hari kau sudah berbaring selama setengah bulan lamanya karena Lam Kong Cheng telah mencekoki dirimu dengan arak dek Jien Cui-nya yang lihai, sekarang lu kamu sudah sembuh semua. Ko An Ing segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, karena sewaktu mendengar Cha Ing Ing sudah meninggalkan tempat itu tanpa pamit hatinya merasa tidak enak karena itu tak sepatah katapun yang dapat diucapkan keluar. Karena urusan manusia dua buas itu Lam Kong Cheng sudah kembali ke daerah asalnya, ujar Seng Suim lagi. Sebelum berangkat dia mengemukakan kalau dirinya sangat kagum dengan ilmu pengobatanmu, bila mana ada kesempatan di kemudian hari ia ingin minta beberapa petunjuk dari dirimu, dengan perlahan pemuda itu dongakan kepalanya mcema adang ke arah Seng Suim lalu serunya, empek Seng, terima kasih, kemudian kepada Seng Siautan dia tersenyum. Siautan, beberapa hari ini kau tentu merasa sangat cemas bukan eeei, karena tiba-tiba kau bicara begitu sungkang-sungkang terhadap diriku? Sekarang kau sudah sembuh hatiku pun sudah lega, kata gadis itu sambil tersenyum. Siautan kau antarkan engkau ingmu untuk jalan-jalan di tempat luaran, dengan demikian otot-ototnya yang sudah kaku pun biar lues kembali, di samping itu dia pun memerlukan hawa segar. Tiba-tiba Seng Suim menyela dan samping. Seng Siautan segera mengangguk, kemudian sambil memimbing Koan Ing untuk bangun berdiri. Walaupun pada saat ini luka yang diderita Koan Ing sudah sembuh semua, tetapi karena setengah bulan ini terus menerus dia berbaring membuat badannya pun menjadi amat lemah, maka sambil mencekal tubuh Seng Siautan dengan perlahan-lahan ia berjalan keluar dari dalam ruangan tersebut. Kiranya pada saat ini mereka berada di atas loteng, pemandangan yang ada di hadapannya adalah sebuah sungai besar yang berliku dua, di sisi kiri kanannya tumbuhlah pekohonanan hijau, keadaannya jauh berbeda dengan pemandangan sewaktu berada di daerah Tibet serta tanah salju. Siautan sekarang kita berada di mana? Tanyanya sambil menarik napas panjang. Coba kau tebak sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat. Pemuda itu memandang sekejap ke sekeliling tempat itu lalu ujarnya, sungai yang kelihatan ini tentunya sungai Tiang Kang, jika ditinjau dari gunung yang ada di kedua belah sampingnya. Aku kira tempat ini pastilah selat Seng Sia, apa betul Seng Siautan segera tersenyum? Kita pada saat ini berada di gunung Toawusan, apakah kau sudah lupa dengan tantangan Sinti Langcun terhadap ayahku untuk merasakan kelihayan dari barisan Seng Elo Oto Atin di puncak Jien Gyo Hang? Dan mulai ini hari masih tinggal tiga hari saja Koan Ing tersenyum, belum sempat dia mengucapkan sesuatu mendadak. Pemuda itu sudah menjerit kaget kiranya di samping sungai itu terlihatlah olehnya cahaya berdarah yang berkelebat dengan cepatnya jika dilihat dari keadaannya mirip sekali dengan kereta berdarah cuma hanya di dalam sekejap saja sudah lenyap dari pandangan. Seng Siautan yang mendengar Koan Ing menjerit tertahan tak terasa dia pun menoleh ke arah sungai. Kau sudah melihat sesuatu tanyanya. Agaknya kereta berdarah, dan hanya di dalam sekejap saja sudah lenyap tak berbekas kereta berdarah. Seng Siautan sambil memandang tajam ke arah sungai tersebut. Seng Suim yang mendengar perkataan tersebut segera berjalan mendekat dan memandang ke arah depan. Kereta berdarah serunya. Bagaimana mungkin kereta berdarah bisa muncul di sini sungguh aneh sekali. Tia apakah kereta berdarah bisa muncul di sini tanya gadis itu sambil dengan perlahan menoleh ke arah Seng Suim. Memang selama beberapa hari Yaun Si To Tiang serta si jaring emas penguasa halangit sudah memasuki daerah Tionggoan, sedang Tian Siang Tai Su itu Chiang Bun Jin dari Siao Lim Pei pun sudah kembali ke kuil untuk mempersiapkan 800 lohontin untuk menghadapi Wan Si To Tiang. Tetapi To Su itu tidak ambil peduli karena jejaknya masih berkelebar tiada ujuuk pangkalnya. Dan oleh karena perbuatan itu Tian Siang Tai itu terus menyebar undangan Bulim Tiap untuk mengundang seluruh jagoan Bulim bersama-sama menghadapi Wan Si To Tiang serta Fuat Tiatko. Mungkin sekali apa yang dilihat ke anhianti tadi memang kereta berdarah adanya. Empek Seng apakah kau mengetahui siapakah majikan dari kereta berdarah pada saat ini? Tanya pemuda itu tiba-tiba, aku rasa persoalan ini adalah persoalan yang ingin diketahui oleh setiap orang yang ada di kolong langit sahut Seng Suim sambil tertawa. Baru saja dia selesai berkita mendadak terdengarlah suara dengusan yang amat dingin berkumandang datang di susul suara seruan dari sesesorang dengan amat dinginnya. Seng Suim sungguh. Pandai. Kau. Orang. Mencari kesenangan. Di antara berkumandangnya suara tersebut tampaklah sesosok bayangan abu-abu berkelebat naik ke atas loteng. Ko An Ing melihat munculnya orang itu dalam hati merasa sangat terperanjat sekali. Karena orang itu mencekal sebuah tombak yang besar dengan rambut yang sudah pada memutih, orang lain pasti bukan lain adalah Ciatih To'o Chu dari lautan timur. Ciu Tong adanya. Seng Suim yang melihat M. Unculnya Ciu Tong di sana sama sekali tidak merasa ada di luar dugaan. Oh, kiranya kau orang serunya tawar, dengan pandangan dingin Ciu Tong segera menyapu sekejap ke seluruh kalangan, kemudian baru ujarnya dengan perlahan, kau seorang diri berdiam di sini dengan tenang. Apakah kau masih tidak tahu kalau Yuan Si To'o Tiang serta Fo'a Tian Chu dikarenakan hendak mengejar jejak kereta berdarah sudah pada berdatangan di Gunung Wusan biarlah mereka mau mengejar atau tidak itu kereta berdarah untuk sementara bukan urusanku, sahut Seng Suim cepat. Karena besok pagi 2 aku masih ada urusan di puncak Jien Giyok Hang untuk menghadapi barisan sengelo oto atin dari Sinti Langcun itu Pangcu dan Sinti Pang terlihatlah sinar M. Tu Ciu Tong berkelebat dengan tajam, agaknya dia merasa urusan ini rada berada di luar dugaan. Pada saat itulah dari bawah loteng kembali berkumandang datang suara tertawa yang amat keras disusul dengan munculnya sesosok bayangan manusia yang meloncat naik ke atas loteng pula. Seng Heng selama perpisahan ini apakah kau baik-baik saja serunya? Orang itu bukan lain adalah si dewa telapak dari gulun pasir Cha Kian Hang adanya. Seng Suim yang melihat munculnya Cha Kian Hang segera tertawa. Kiranya kau orang, apakah istri serta putrimu tidak ikut tanyanya? Beberapa hari lagi dia baru tiba di sini, tadi aku dengar orang bilang perkumpulan Sinti Pang sudah tiba di sini, suasana kali ini benar-benar sangat ramai. Apakah Seng Heng sudah melihat buddhaku selesai berkata sinar matanya dengan cepat menyapu sekejap ke arah Kuan Ing. Kuan Ing yang melihat sinar matu orang itu amat tajam hatinya merasa tergetar keras, karena dari sinar matu Cha Kian Hang ini seolah dua mengartikan kalau Cha ing ing lari dikarenakan dirinya. Oh oh kau maksudkan ing ing. Memang beberapa hari yang lalu dia masih berada di sini, cuma saja secara mendadak dia lari pergi tanpa pamit. Ah 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 ah, kalau begitu hatiku pun agak tenang kembali, karena bila mana dia tidak menemukan diriku mungkin akan balik kembali kemari. Ciu Tong yang ada di samping mendadak dengan suara yang amat dingin, mei, lebih baik kalian jangan membicarakan terus soal bocah cilik, lebih baik kita bicarakan persoalan yang ada di hadapan kita pada saat ini. Karena sejak Iwan Sito Tiang serta Foa Tiancu masuk ke daerah Tionggoan ini hingga kini kita orang tak dapat berbuat sesuatu apapun terhadap mereka bahkan dimanakah mereka pada saat ini kita juga tidak tahu. Soal itu mudah sekali diatasi, karena asalkan kita mendapatkan kereta berdarah itu mereka pasti akan mencari. Kita dengan sendirinya, sahup Cha Kian Hang sambil memandang sekejap sekeliling tempat itu. Tetapi siapa yang tahu kereta berdarah itu ada di mana? Bukankah perkataanmu itu sama dengan perkataan kosong belakas ru Ciu Tong tawar? Seng Su Im yang selama ini berdiam diri lantas ikut buka mulut, mendengar perkataan itu dengan cepat Ciu Tong putar badannya, dari sepasang matanya memancarkan cahaya yang amat tajam. Di mana tanyanya? Sekarang sudah pergi jauh, sekalipun aku memberitahu padamu juga percuma, apalagi sekarang kita belum tahu siapakah majikan dari kereta berdarah itu, orang itu bisa memperoleh kereta berdarah jelas sekali ilmu silatnya pasti luar biasa sekali. HMM. Coba kau bilang siapa yang memiliki kepandayan begitu luar biasa tanya Ciu Tong sambil mengetuk dua kantong katnya ke atas lantai loteng. HAAA, HAAA, HAAA. Ciu Heng buat apa kau marah dua sendiri seru Cia Kion Hong sambil tertawa terbahak-bahak. Urusan ini tidak mau kita pusing dua pikirkan lagi, karena nanti bila sampai pada waktunya pasti kita bisa ketahui sendiri Ciu Tong segera mendengus dan tidak mengucapkan kata-katanya lagi, sepasang matanya dengan tajam memperhatikan sungai yang ada di hadapannya, agaknya dia bermaksud hendak mencari di manakah jejak kereta berdarah itu sebenarnya. Cia Kion Hong tersenyum kepada Seng Su Im ujarnya lagi, Yuan Si Toti yang itu jadi orang memang benar-benar kurang ajar sekali, aku rasa dia pun tentu ada di sekeliling tempat ini. Seng Heng, bagaimana kalau kau orang mengirim anak buah untuk mencari tahu jejaknya belum sempat Seng Su Im menjawab Ciu Tong sudah menengus dan menoleh. Menurut pengelihatanku lebih baik kita bersama-sama berangkat ke gunung Butong San bila mana dia tidak suka munculkan diri lebih baik kita hancurkan saja Butong Pei, baru saja bicara sampai di situ mendadak terdengar suara seseorang yang amat dingin sudah menyambung, Aku rasa kau masih belum berhak untuk berbuat demikian. Di antara suara pembicaraan itulah tampak sesosok bayangan manusia berwarna hijau berkelebat naik ke atas. Sekali lagi Ciu Tong mendengus dingin, tubuhnya membalik melancarkan babatannya ke belakang dengan menggunakan tongkatnya. Orang berbaju hijau itu pandangan cepat mencabut pedangnya, di antara berkelebatnya sinar hijau yang membentuk gerakan setengah lingkaran menekan ke arah tongkatnya itu. Sinar mata iblis tua dari lautan timur itu segera berkelebat tajam, dalam hati ia merasa amat gusar sekali karena dihadapannya ternyata ada orang yang berani begitu kurang ajar dan bernyali untuk melancarkan serangan ke arahnya. Turun bentaknya gusar. Mendadak tongkatnya didorong sejajar dada menghajar tubuh orang berbaju hijau itu. Orang berbaju hijau itu terkejut, pedangnya dibalik menyambut datangnya serangan tongkat, inilah jurus butong kiam hoat. Nama besar Ciu Tong sejajar di antara nama dua empat manusia aneh sudah tentu tenaga dalam yang dimiliki juga amat dasyat, Sekalipun dia merasa kaget akan kedasyatan dari ilmu silat orang itu tetapi masih tidak dipikirkan di hati. Tongkatnya kembali digetarkan ke depan, mendadak sambil meloncat melancarkan totokan ke arah bagian leharnya. Tieng sekalipun tangan kanan dari orang berbaju hijau itu berhasil mencekal di atas kayu pagar tetapi pedang yang ada di tangannya kena dipukul lepas juga dari tangannya. Sebentar kemudian tampaklah seorang lelaki berusia pertengahan dengan wajah amat terperanjat muncul di hadapan mereka, Seng Suin memandang sekejap ke arah orang itu lalu tersenyum. Oh, kiranya sute dari Yuan Si Toh Tiang, Koan Yuan Be adanya Ciu Tong dengan dinginnya mendengus dengan pandangan menghina dia orang melirik sekejap ke arahnya, Maka dengan paksakan diri Koan Yuan Be naik ke atas loteng disertai wajah jengah karena bagaimanapun juga kesalahannya yang baru saja dialami benar-benar sangat memalukan sekali. HMM sakit hati ini hari tentu akan kubalas di kemudian hari serunya dengan rasa malu dan mendongkol. Selesai berkata dia putar tubuh dan melayang turun ke atas tanah. Haaa, haaa, walaupun selama hidup pun jangan harap kau bisa berhasil membalas sakit hatimu ini teriak Ciu Tong sambil tertawa terbahak-bahak. Pada saat itulah. Coba lihat, itu kereta berdarah teriak Cia Can Hang secara tiba-tiba. Mendengar teriakan tersebut dengan hati tergetar semua orang pada menoleh ke bawah, memang tampaklah kereta berdarah bagaikan sesosok bayangan dengan cepatnya berkelebat ke depan kemudian lenyap dari pandangan Ciu. Tong segera menggerakkan badannya melayang ke bawah dengan tangan mencekal tongkatnya erat-erat bagaikan seekor burung Raja Wali menubruk ke bawah loteng, Cak Can Hang yang melihat Ciu Tong sudah berangkat dia pun berseru dengan cepat, Seng Heng, Siaw Te pun berangkat lebih dulu, selesai berkata tubuhnya pun melayang sejauh 20 kaki, laksana seekor burung bangau dengan cepatnya melayang ke bawah dan mengejar dari belakang tubuh Ciu Tong. Seng Sui meragu-ragu sejenak, akhirnya dia pun berseru, Siaw Tan kau temanilah engkohingmu aku akan pergi sebentar tubuhnya pun bagaikan seekor Raja Wali dengan cepatnya berputar di tengah udara kemudian meluncur ke dalam hutan, di antara berkelebatnya bayangan hijau hanya di dalam sekejap saja sudah lenyap dari pandangan. Ko An Ing menghembuskan napas lega lalu memandang ke arah Seng Siaw Tan gadis tersebut, hanya di dalam sekejap saja leteng yang semula amat ramai itu kini tinggal mereka berdua, apa yang hendak dilakukan oleh kereta berdarah itu pikirnya di hati. Bila mana bukannya dia baru saja sembuh dari sakitnya mungkin dia sendiri pun akan ikut melakukan pengejaran. Seng Siaw Tan agaknya mengerti apa yang sedang dipikirkan pemuda itu, maka dia tersenyum. Engkohing, mari kita masuk saja ke dalam, kau harus banyak beristirahat agar kesehatanmu bisa lekas pulih kembali dengan sangat berterima kasih. Ko An Ing tersenyum dan mengangguk. Demikianlah mereka berdua pulantas masuk ke dalam kamar, setelah menutup pintu dan jendela Ko An Ing mulai duduk bersila untuk melakukan latihannya. Entap lewat beberapa saat lamanya sewaktu dia selesai berlatih tenaganya pun sudah, pulih kembali, maka sambil tersenyum dia segera membuka matanya. Waktu itu keadaan di dalam ruangan itu remang dua karena hanya diterangi dengan dua buah lilin saja, sedangkan Seng Siaw Tan lagi berjalan bolak-balik dengan amat cemas. Siaw Tan jam berapa sekarang? Tanya pemuda itu kemudian sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat. Oh, kau sudah bangun, sekarang sudah tengah malam. Sabut gadis itu sambil menoleh. Ko An Ing jadi melengat, belum sempat dia mengucapkan sesuatu Seng Siaw Tan sudah menyambut kembali, dia bilang dia cuma pergi sebentar tetapi sampai sekarang masih tak ada sedikit beritanya entah apa yang sudah mereka temui. Kenapa mereka tidak juga pulang? Ko An Ing menghela nafas, dia pun termenung berpikir sebentar kemudian baru turun dari alas pembaringan, membuka pintu dan berjalan keluar. Bintang tersebar memenuhi seluruh angkasa sinar rembulan menerangi seluruh jagad suasana amat sunyi sekali kecuali tiupan angin malam yang menderu-deru serta gulungan ombak yang keras, sedikit pun tidak tampak bayangan manusia lain. Dengan perlahan Seng Siaw Tan berjalan mendekati samping tubuh pemuda itu dan berdiri bersama-sama. Siaw Tan, mungkin Mpek Seng sudah mengejar amat jauh sehingga tidak sempat pulang lagi, ujar Ko An Ing sambil mencekal tangan gadis itu kencang-kencang. Kau tidak usah. Khawatir dengan kepandaian silat yang dimiliki Mpek Seng tidak bakal dia orang tua menemui kesulitan Seng Siaw Tan tersenyum dan dengan perlahan menundukkan kepalanya rendah-rendah tadi hatinya kacau dan murung berhubung tak ada yang menemani dirinya, kini setelah Ko An Ing sadar kembali dia pun tidak usah merasa khawatir lagi. Ko An Ing mengalihkan pandangannya keluar loteng lalu ujarnya sambil tertawa, pemandangan di tempat ini sungguh indah sekali, bila mana ada suatu hari kita berdua bisa berdiam di sini sungguh menyenangkan sekali dengan perlahan Seng Siaw Tan menundukkan kepalanya semakin rendah lagi, lama sekali dia baru angkat kepalanya dan memandang ke arah pemuda itu dengan hati yang amat girang. Empat meter bertemu jadi satu membuat hati berdebar, lama sekali tak seorang pun di antara mereka yang mengucapkan sepatah katapun. Mendadak di tengah suara tertawa panjang yang amat nyaring tampaklah sesosok bayangan hijau berkelebat naik ke atas loteng. Seng Siaw Tan yang mendengar suara itu hatinya jadi bertambah kegirangan. Tia kau baru kembali teriaknya sambil melepaskan tangannya dari cekalan pemuda tersebut. Begitu tubuh Seng Suin melayang naik ke atas loteng sambil tersenyum dia menyapu sekejap ke arah dua orang anak muda itu. Mungkin kau masih tidak ingin aku kembali pada saat ini bukan godanya. Seketika itu juga wajah gadis itu berubah jadi merah jengah. Tia kau bergurau lagi di mana pamanca sekalian? Kenapa mereka tidak ikut kemari serunya? Mereka entah sudah pergi kemana, sahut Seng Suin sambil tertawa keras. Aku cuma melihat kereta berdarah itu menuju ke sebelah timur, aku lantas mengejar ke sana, siapa sangka sekalipun sudah mengejar sampai saat ini pun tanpa mendapat hasil apa-apa selesai berkata dia tertawa, agaknya ia sedang mentertawakan akan ketidak becusan dari dirinya. Pada saat itulah dari luar loteng kembali berkumandang datang suara yang amat dingin dan nyaring, Seng Pangcu kiranya kau ada di sini, sungguh tidak ku sangka duya benar-benar amat sempit dimanapun kita selalu berjumpa di tengah suara teriakannya itu tampaklah sesosok bayangan putih bagaikan segulung kabut dengan cepatnya melayang naik ke atas loteng itu. Orang itu bukan lain adalah Sin Hang Soat Nyeye adanya, Ko An Ing yang melihat Niko itu memandang ke arahnya dengan pandangan tajam hatinya lantas merasa rada bergesir. Oh 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 kiranya Soat Nyeye adanya apakah selama ini kau baik-baik saja seru Seng Suim sambil tertawa. Ehem sejak memasuki daerah Tionggoan hingga kini terus-menerus Piniye mengejar jejak dari Yuan Si Tooti yang beserta kereta berdarah itu tetapi selama ini tak ada sedikit berita pun yang berhasil aku dapatkan, baru pada waktu ini Piniye dengar kereta berdarah itu muncul kembali di sini mungkin sebentar lagi Tian Xiang Tai Su pun bakal tiba di sini Seng Suim menarik napas panjang-panjang dan tertawa. Walaupun tadi aku pun ikut mengejar kereta berdarah itu tetapi tak mendapatkan hasil apa, tetapi Sin Ye tidak usah. Kuatir Cai Hai sudah perintahkan anak murid perkumpulanku untuk memeriksa jejak musuh pada daerah sekitar 500 li di sekeliling tempat ini Seng Pangcu ujar Sin Hang Soat Nyeye tiba-tiba. Aku ingin meminjam semacam barang dari Seng Pangcu entah sukakah kau orang mengawalkannya Soat Nyeye kenapa kau harus berlaku sungkan? Bila mana mau pinjam sesuatu katakanlah biar aku mengambilkannya buat Soat Nyeye dengan perlahan Sin Hang Soat Nyeye menyapu sekejap ke arah ketiga orang itu kemudian ujarnya, Kalau begitu akan harus mengucapkan terima kasih dulu kepada Seng Pangcu, karena aku ingin membawa Koan Ing pergi dari sini katanya. Seng Suim yang mendengar perkataannya ini jadi melengak dibuatnya, dia sama sekali tidak menyangka kalau Sin Hang Soat Nyeye menghendaki diri Koan Ing. Sewaktu ada di lembah Chiat Han Kok tempoh hari Sin Hang Soat Nyeye memang sudah menginginkan Koan Ing, tapi berhubung waktu itu semua orang sedang berada di tepi maut maka urusan ini tidak diungkat kembali, tapi sekarang keadaan sudah haman ternyata kembali dia hendak mendapatkan diri Koan Ing, maka jika dilihat dari sikap Sin Hang Soat Nyeye ini agaknya dia bermaksud kurang baik terhadap pemuda itu Soat Nyeye. Maaf di dalam urusan ini aku tidak sanggup untuk melaksanakannya serunya kemudian sambil tertawa. Bila mana di antara Soat Nyeye dengan Koan Ing benar-benar ada sesuatu yang kurang beres lebih baik kau mencari aku orang saja buat apa kau harus begitu ngotot untuk mendapatkan dirinya? Bukankah dia cuma seorang buah ampuae saja? Hehehe, aku rasa Seng Pangcu tidak ingin bentrok dengan aku karena soal Koan Ir, bukan seru sini kau tua itu dengan dingin. Koan Ing sudah membohongi angkatan tua bahkan memancing anak muridku Cimit untuk menuruni puncak Sanli Hang bahkan sampai kini jejaknya tidak ketahuan. Seng Pangcu apakah kau masih ingin melindungi orang yang terang-terangan bersalah Koan Ing yang berdiri di samping pada saat ini sudah tidak kuat untuk menahan sabarnya lagi? Maka tiba-tiba ujarnya, aku Koan Ing merasa yakin belum pernah menipu Soat Nyeye, sedangkan mengenai Cimit Suci, dia sendiri turun tangan atas kemauan sendiri. Apa hubungannya dengan diriku? Tempo hari aku pun pernah bergebrak sekali dengan dirinya, apakah hal ini bisa dikatakan sebagai melarikan muridmu HMM pada saat ini? Apa kau kira merupakan waktumu untuk ikut berbicara bentak Niko itu gusar? Soat Nyeye sambung Seng Suim pula dengan wajah serius. Suhu maupun supek dari Koan Ing sudah pada meninggal dan kita sebagai orang-orang bulim yang an kata sama bersama-sama dengan mereka masih mau menggunakan kedudukan kita untuk mengani aja seorang Bu Ampue yang masih muda, mendengar kata-kata yang pedas itu air muka Sin Hang Soat Nyeye segera berubah hebat, ujung baju tangan kanannya segera dikebutkan ke depan. Baik teriaknya kemudian, kalau kau orang masih juga membelai bangsa cilik itu aku pun ingin sekali minta pelajaran beberapa jurus ilmu jarihan yang cimu yang sudah pernah menggetarkan dumakang Ngo Seng Suim yang mendengar Sin Hang Soat Nyeye menantang dirinya untuk bergebrak dia lantas kerutkan alisnya rapat-rapat, lau tertawa-tawar. Oh, jadi Soat Nyeye bermaksud untuk memberi pelajaran kepada Chai Hai dengan ilmu pedang siantian kiamhiemu itu. Baik, baiklah, aku akan menuruti keinginan Bu Sin Hang Soat Nyeye yang melihat dia orang sudah menerima tantangan. Maka sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat dengan perlahan mencabut keluar pedangnya, di tengah kegelapan itu tiba-tiba berkumandang datang suara tertawa yang amat keras sekali diiringi dengan munculnya sesosok bayangan manusia di antara kedua orang itu. Begitu tubuhnya mencapai lantai loteng tersebut serunya dengan suara yang amat keras, buat apa kalian bergebrak sendiri jejak dari Yuan Si Tooti yang sudah aku dapatkan baik Sin Hang Soat Nyeye maupun Seng Suim segera merasakan hatinya tergetak keras, ketika dongakan kepalanya tampaklah orang itu bukan lain adalah Chiu Tong yang berdiri di sana sambil mencekal tongkatnya. Walaupun Chiu Tong tertawa terbahak-bahak tiada hentinya tetapi dari sinar matanya berkilas nafsu membunuh yang semakin menebal. Pada saat ini Sin Hang Soat Nyeye tidak memperdulikan lagi bentrokannya dengan Seng Suim, buru-buru tanyanya, saat ini Yuan Si Tooti yang ada di mana sinar matu yang mengandung nafsu membunuh berkelebar tiada hentinya dari matu Chiu Tong terdengarlah dia mendengus dingin. Saat ini Cha Looti lagi mengawasi gerak geriknya, aku takut dia tidak sabaran maka sengaja memberitahukan soal ini kepada kalian, kali ini kita harus hancurkan dirinya dari muka bumi perlahan-lahan Seng Suim pun menarik napas panjang-panjang, dia tahu kedasyatan dari tenaga dalam yang dimiliki Yuan Si Tooti yang jauh berada di atas mereka berempat, dia tahu bila mana serangannya kali ini meleset maka dikemudian. Hari Toosu dari Butong Pei itu pasti akan semakin berhati-hati lagi. Apakah si jaring emas penguasa langit Fao Tianko juga ada di sana tanyanya kemudian. Cuma Yuan Si Tooti yang seorang, agaknya dia pun datang kemari karena mengejar kereta berdarah itu sebetulnya kami berdua bisa untuk menahan dirinya tetapi bila mana dia bermaksud untuk melarikan diri maka tiada orang yang bisa menghalanginya, karena itu aku khusus datang kemari untuk beritahukan urusan ini kepada kalian, ini hari juga kita harus hancurkan dirinya, bagus, mari kita segera berangkat seru Sin Hang Soat Nye dengan cepat. Sinar Matu Chiutong berputar setelah itu sekali enjutkan badannya dengan cepat. Dia sudah meluncur ke depan disusul oleh Sin Hang Soat Nye serta Seng Suim di belakangnya. Ko An Ing pun dengan cepat mencekal sarung pedang kiem hong kiemnya lalu kepada Seng Siautan serunya, Siautan, mari kita pun pergi Seng Siautan melirik sekejap ke arah pemuda tersebut sewaktu dilihatnya dia telah sembuh banar dua segera mengangguk. Dengan cepatnya kedua orang itu pun melayangkan tubuhnya ke bawah lalu berlari mengejar ke arah tiga orang semula. Tetapi beberapa saat kemudian mereka berdua sudah kehilangan jejak dari mereka bertiga, hal ini membuat Ko An Ing segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, dia bingung harus kemanakah pergi mencari jejak orang-orang itu. Waktu itu hari sudah terang, Ko An Ing lantas termenung berpikir sebentar, Empek Seng berkata kalau kereta berdarah menuju ke timur, baiknya kita pun lari ke sebelah timur saja. Seng Siautan pun waktu itu tak ada pendapat, pemuda tersebut tiba-tiba berkelebat ke sebelah timur maka dia pun dengan cepat mengikutinya dari samping. Kurang lebih dua li jauhnya mereka berlari tapi apapun tidak kelihatan, Ko An Ing mulai merasakan hatinya rada cemas, sambil menarik napas panjang-panjang matanya mulai menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu. Mendadak dia menjerit kaget, karena sinar matanya terbentur dengan sebuah jaring merah yang amat besar dan tergantung pada dahan pohon di sebelah kiri, bukankah jaring itu merupakan pertanda dari orang-orang lembah Ciet Honko? Bapak 43. Dalam hati Ko An Ing benar-benar merasa amat terperanjat, dia sama sekali tak menyangka kalau dia orang bukannya berhasil mendapatkan Seng Suim sekalian sebaliknya malah sudah masuk ke dalam perangkap musuh. Sinar matanya kembali menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, suasana amat sunyi sekali tak kedengaran sedikit suara pun entah orang-orang dari lembah Ciet Honko itu sengaja tidak menampakkan diri atau kalau memang tidak ada orang di sana. Seng Xiao Tan sesudah menyapu sekejap keadaan di sekeliling tempat itu lalu ujarnya dengan perlahan, kalau betul-betul mereka memasang jebakan di sini tentunya saat ini mereka telah menemukan kita, tetapi kenapa mereka tidak juga munculkan dirinya? Apakah mereka lagi memancing ayahku supaya masuk ke dalam jebakan ini pula tiba-tiba di dalam benak pemuda itu berkelebat satu ingatan. Apakah mungkin orang-orang lembah Ciet Honko sengaja memasang jebakan di sini memusnahkan kita semua? Aku rasa ada kemungkinan mereka sengaja berbuat demikian untuk membendung kekuatan dari perkumpulan tiang gompang kita ujar Seng Xiao Tan setelah termenung berpikir sebentar. Selesai berkata tangan kanannya diajunkan ke depan, sebatang anak panah berapi dengan cepat meluncur ke atas udara dan meledak tiga kali. Inilah tanda penyerangan yang dikirim gadis tersebut kepada anak buahnya. Begitu anak panah itu meledak dari dalam hutan itu segera terdengarlah suara yang amat gaduh sekali tapi sebentar kemudian sudah menjadi tenang kembali. Diam-diam Koan Ing merasa hatinya berdesir, karena ditinjau dari suasana yang sangat gaduh itu dia bisa menerkak kalau di dalam hutan pada saat ini sudah bersembunyi kira-kira seratus orang banyaknya, tempat itu pastilah sarang kekuatan dari orang-orang lembah Chiet Honko. Entah bagaimanakah jadinya bila mana pasukan dari perkumpulan tiang gompang sudah tiba di sini? Tapi yang aneh walaupun mereka sudah mengirim tanda bahaya kenapa tak seorang pun dari lembah Chiet Honko yang keluar dan mencari mereka? Sewaktu dia lagi berpikir sampai disitulah tiba-tiba dari dalam hutan terdengarlah suara ringkikan kuda yang memanjang. Koan Ing merasa amat terkejut, bukankah itu suara ringkikan kuda dari kereta berdarah jelas orang-orang dari lembah Chiet Honko sengaja mengatur jebakan di tempat ini bukannya ditujukan pada mereka melainkan terhadap kereta berdarah ini tidak aneh kalau orang-orang tersebut tidak mengambil tindakan apapun terhadap dirinya. Suara berputarnya roda itu bergema semakin santar, dan dari arah sebelah kanan muncullah sebuah kereta yang dengan cepatnya menerjang datang. Dari tengah hutam pun segera berkumandang suara yang amat gaduh sekali diiringi dengan suara desiran anak panah yang amat santar menghajar ke arah keempat ekor kuda kereta itu. Koan Ing yang melihat kejadian itu merasa amat terperanjat, buru-buru dia menarik tangan seng siautan untuk menyingkir ke samping. Plaat dari dalam kereta itu muncullah sebuah cembuk panjang yang dengan amat cepatnya menyapu seluruh anak panah yang menyambar ke arahnya, dan kereta itu tidak menghentikan gerakannya lagi dan langsung menerjang keluar. Lepaskan jaring tiba-tiba terdengar suara bentakan yang amat keras bergema keluar dari dalam hutan. Berak dari seluruh penjuru hutan tersebut segera tersebarlah berpuluh-puluh buah jaring berwarna merah yang seketika itu juga mengurung kereta itu di tengah-tengah, jelas kalau siasat ini diatur khusus untuk menghadapi kereta berdarah tersebut. Ko An-ing yang melihat siasat dari orang-orang lembah Chiet Honko itu ternyata benar-benar amat lihai dan sempurna dalam hati merasa rada berdesir juga. Kembali kereta berdarah itu deugan cepatnya melanjutkan terjangannya ke depan cambuk panjang yang menyambar keluar dari dalam kereta membentuk setengah lingkaran di tengah udara lalu dengan cepatnya menghajar sebuah jaring merah yang mengancam keretanya, Ko An-ing menarik napas panjang-panjang, dia tahu kedasyatan dari ilmu silat yang dimiliki orang di dalam kereta berdarah itu benar-benar luar biasa sekali sukar dibajangkan, bila mana bukannya melihat dengan metu kepala sendiri mungkin dirinya tidak bakalan percayainya. Dan menurut, pandangannya tenaga dalam orang itu tidak berada di bawah tenaga dalam si manusia tunggal dari buling Jian Wong. Begitu jaring merah itu kena dipukul miring ke samping dari dalam hutan segera berkumandang keluar suara bentakan yang amat keras disusul munculnya tiga sosok bayangan manusia ke depan. Dengan cepatnya tiga jaring merah disebarkan pula keluar, satu menutup jalan maju dari seng kereta sedang yang dua berebut mengurung kereta berdarahnya sendiri. Bersamaan waktu itu pula anak panah meluncur keluar laksana hujan deras. Dari dalam kereta berdarah itu segera terdengarlah suara dengusan yang amat dingin disusul suara cambuk yang dihajarkan ke atas kudanya, di tengah suara ringkikan yang memanjang segulung hawap pukulan yang tak berwujud dengan cepatnya memukul jatuh seluruh anak panah yang mengancam kereta. Cambuk panjang itu pun berkelebat di tengah udara menggulung dua buah jaring merah yang mengurung ke arahnya. Kemudian dengan sedikit cambuk tersebut disentakan maka jaring serta jagoannya kena dilemparkan ke tengah udara. Koan Ing yang melihat kejadian itu merasa hatinya berdebar-debar keras, dia merasa khawatir terhadap keselamatan dari orang yang ada di dalam kereta berdarah itu di tengah kurungan anak panah yang begitu santar. Ditambah lagi dengan kepungan jago-jago lihai, walaupun dia memiliki kepandaian silat yang amat tinggi pun belum tentu bisa meloloskan diri dari sana. Siapakah sebetulnya penghuni kereta berdarah itu? Kepandaian silatnya benar-benar luar biasa tingginya karena hanya dengan menggunakan sebuah cambuk ternyata dapat menghadapi jaring-jaring raksasa yang membuat orang. Orang bulim merasa kepalanya pusing itu dengan demikian mudahnya, hal itu benar-benar luar biasa sekali. Anak panah tiada hentinya menyambar ke depan mengurung seluruh kereta itu yang membuat kereta berdarah seketika itu juga berhenti bergerak. Cambuknya kembali dikebutkan ke depan menyapu jatuh anak panah yang mengurung keretanya itu dan tali les kudanya ditarik membalikan kereta berdarah itu meluncur ke arah Kuan Ing serta Seng Xiaotan berada. Melihat kereta itu menerjang ke arahnya Kuan Ing jadi amal terparanjat, buru-buru ia menarik tangan Seng Xiaotan untuk menyingkir ke samping. Kali ini anak panah itu berubah arah meluncur ke arah Kuan Ing berdua, pemuda itu jadi gusar maka dengan cepat dia mencabut keluar pedang Kiem Hang Kiemnya yang kemudian dengan cepatnya menyapu jatuh anak panah yang mengancam tubuh mereka berdua itu. Di tengah suara ringkikan kuda yang amat keras itu kembali kereta berdarah itu menerjang ke depan. Cambuk panjang yang muncul di balik kereta kembali melayang ke tengah udara menyambar ke sana kemari dengan dasyat. Lepaskan panah berapi dari tengah hutan kembali terdengar suara bentakan keras. Baru saja dia menutup mulut dari empat penjuru bermunculan anak panah berapi yang dengan cepatnya meluncur ke arah ke empat ekor kuda beserta kereta berdarah itu. Orang yang ada di dalam kereta segera membentak gusar, empat ekor kudanya disenkan sehingga meloncat ke atas bersamaan itu pula kereta berdarah itu pun terangkat oleh tenaga sedotan dari jagoan tersebut sehingga melayang setinggi dua kaki lebih. Belam keempat ekor kuda itu dengan cepatnya berhasil melangkai jaring merah itu sedang keretanya sendiri dengan tepat menindih jaring merah tersebut. Suara bentakan segera bergema memenuhi seluruh angkasa, berpuluh-puluh orang berkerudung dari lembah Chiet Hong Kong bermunculan mencegat kereta berdarah itu. Agaknya mereka telah mengambil keputusan untuk mendapatkan kereta tersebut walaupun dengan menggunakan kera apapun, cambuk panjang kembali digetarkan di tengah udara sehingga terdengar suara ledakan yang amat keras, jelas sekali kalau orang yang ada di dalam kereta itu sudah dibuat gusar sehingga menggerakkan nafsu membunuhnya. Tunggu sebentar tiba-tiba terdengar suara yang amat nyaring bergema datang. Para jago yang siap melancarkan serangan itu segera menghentikan gerakannya sedang orang yang ada di dalam kereta itu pun tidak menggubris sama sekali, kereta berdarah segera dihentikan sedang cambuk yang ada di tengah udara pun ditarik kembali. Seorang manusia berkerudung dengan mencekal sebuah jala emes dengan langkah yang perlahan muncul dari balik hutan. Sekali pandang saja kean ing bisa mengenali kalau dia bukan lain adalah kokcu dari lembah Chiet Hongkok, si jaring emas penguasa langit Fo'at Tiamcu adanya, agaknya pada saat ini dia bermaksud untuk turun tangan menghadapi sendiri pemilik kereta berdarah tersebut. Dari meto Fo'at Tiamcu segera terlihat memancarkan cahaya yang amat tajam, dan kepada orang yang berada di dalam kereta berdarah itu ujarnya, Saudara, sungguh! Dasyat sekali kepandaian silat yang kau miliki tetapi kenapa tidak suka kau orang unjukkan wajah asli muka sendiri kenapa mengenakan karung juga pada wajahmu? Kau orang sendiri tidak suka memperlihatkan wajahmu buat apa aku perlihatkan diri sahut orang yang ada di dalam kereta itu dengan berat. Si jaring emas penguasa langit Fo'at Tiamco segera dongakan kepalanya tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, selamanya kami orang-orang lembah Chiet Hongkok paling pantang memperlihatkan wajah sendiri terhadap orang lain, lalu siapakah kau sendiri? Kami orang-orang bulim tidak pernah mengetahui adanya manusia semacam dirimu, HMM urusan yang belum kau ketahui masih terlalu banyak, aku pun kini mengetahui kalau maksudmu hanya pada kereta berdarah ini, tetapi aku rasa kau masih terlalu jauh untuk punya pikiran semacam ini lebih baik. Lebih cepatlah menyingkir selama puluhan tahun ini si jaring emas penguasa langit Fo'at Tiamco selalu menganggap kepandaian silatnya adalah nomor satu di kolong langit, ternyata kini mendengar orang yang ada di dalam kereta berdarah itu sedemikian rendahnya menghina dirinya dalam hati merasa amat kelusar sekali. Sungguh besar sekali omonganmu, dengusnya murka. Ini hari aku Fo'at Tiamco kepingin melihat siapakah sebetulnya kau orang, dan seberapa tinggi kepandaian silatmu sehingga berani begitu congkak. Hehehe, hehehe, bagus, bagus sekali, kalau begitu kita menggunakan taruhan menang kalah kita untuk menentukan milik siapakah akhirnya kereta berdarah ini. Kau jangan bermimpi sekalipun kau menang kereta berdarah ini harus ditinggalkan di sini teriak Fo'at Tiamco dingin. Selesai berkata tubuhnya dengan cepat menerjang ke depan, jaringan emasnya segera disebarkan ke depan mengurung kereta berdarah itu. Sewaktu mendengar perkataan terakhir dari Fo'at Tiamco ini, orang yang ada di dalam kereta berdarah segera memakinya, Bang Sat, kau sungguh tak punya malu sekali lagi cambuknya dikebutkan ke depan, dengan menimbulkan suara desiran yang amat tajam menyapu ke arah Fo'at Tiamco. Sinar metu Fo'at Tiamco berkelebar tiada hentinya, walaupun kepandainya yang dimilikinya amat tinggi tetapi dia pun sudah melihat bagaimana luar biasanya kepandain silat yang dimiliki orang itu maka tanpa terasa hatinya sudah menaruh tiga bagian rasa jerinya. Dan tangan kanannya dengan cepat digetarkan menarik kembali jaring emas itu menjadi segelung tali emas, di tengah babatan ke depan jaring emas itu kembali membentang mengurung ruangan duduk dari kereta berdarah itu. HMM. Lumajan juga ilmu silat Moeje, orang itu dingin. Cambuknya ditarik ke belakang dan dengan tepat menangkis datangnya jaringan tersebut. Si jaring emas penguasa langit Fo'at Tiamco yang melihat orang yang ada di dalam kereta berdarah tersebut hanya di dalam satu jurus sudah berani menangkis jaring emasnya dengan cambuk tersebut. Dalam hati semakin gusar sinar matanya berkelebar tiada hentinya kembali jaring itu dilemparkan ke tengah udara. Cambuk panjangjang ada di dalam kereta berdarah itu kembali menggetarkan cambuknya di tengah udara dengan membentuk gerakan setengah lingkaran blusur. Cambuk dan jaringan bergetar di tengah udara, mendadak terasalah serentetan cahaya terang menyambar ke arah Fo'at Tiamco. Dari sepasang metusi jaring emas penguasa langit itu memancarkan cahaya yang berapi dua, walaupun Ko'an ing tak dapat melihat bagaimanakah wajahnya tetapi dalam hati bisa menebak kalau pada saat ini wajahnya tentu sudah berubah merah padam. Rentetan cahaya itu dengan perlahan bergerak ke depan, Tiba-tiba Fo'at Tiamco membentak gusar, jaring emasnya ditariknya ke belakang sedang sepasang kakinya dengan cepat melancarkan tendangan ke arah tanah sehingga dibu pada berterbangan memenuhi angkasa. Ko'an ing yang melihat kejadian ini segera merasakan hatinya amat terperanjat karena walaupun keadaan Fo'at Tiamco keperet tetapi ilmu tengah dalam meminjam benda melancarkan pukulannya ini benar-benar luar biasa sekali dan tidak malu apabila disebut sebagai seorang jagoan kelas wahid. Walaupun begitu tetapi yang jelas di dalam bentrokannya kali ini dia sudah menemui kekalahan. Dengan gusarnya ia mendengus, jaring emasnya sekali lagi disebarkan ke depan sasaran yang dituju bukannya orang yang ada di dalam kereta itu melainkan keempat ekor kuda yang ada di depan. Terdegarlah orang yang ada di dalam kereta berdarah itu mendengus dingin cambuk panjangnya bergerak setengah lingkaran busur di tengah udara kemudian laksana seekor naga beracun dengan cepatnya menyapu leher Fo'at Tiamco. Dia orang bukannya menolong seng kudanya melainkan malah melancarkan serangan ke arah leher Fo'at Tiamco. Hal ini membuat sejaring emas penguasa langit jadi kelabakan. Yang terpaksa harus menarik kembali jaring emasnya untuk menolong diri sendiri dan menangkis cambuk tersebut. Hanya di dalam sekejap saja puluhan jurus sudah berlalu dengan cepatnya walaupun kepandaian silat yang dimiliki oleh orang di dalam kereta itu jauh lebih lihai dari Fo'at Tiamco tetapi disebabkan tempatnya terbatas ditambah pula Fo'at Tiamco sebentar menyerang ke dalam kereta sebentar menyerang seng kuda itu membuat keadaan mereka berdua pun jadi seimbang. Ko'an Ing adalah seorang jagoan muda yang memiliki pengetahuan amat luas, tetapi sewaktu melihat berkelebatnya cambuk dari orang di dalam kereta berdarah itu hatinya merasa kebingungan juga, dalam hatinya sama sekali tak berhasil menebak dari aliran manakah jurus-jurus serangannya itu? Dan siapakah orangnya? Engkoh Ing, mari kita pergi sana tiba-tiba seng siautan menegur. Ko'an Ing jadi sadar kembali dari rasa terkejutnya, karena kini mereka berdua masih berada di dalam kepungan orang-orang lembah ciethon ko'e bila mana menangkalah berbasil ditemukan apakah waktu itu masih ada kesempatan buat mereka berdua untuk melarikan diri. Maka dengan perlahan ia mengangguk, walaupun begitu dalam hati masih merasa amat sayang sekali karena pertempuran yang sedang berlangsung ini merupakan satu pertempuran yang benar-benar luar biasa dan jarang sekali terjadi di dalam bulem. Tak terasa lagi kembali dia melirik sekejap ke tengah kalangan. Tetapi karena pandangannya inilah membuat pemuda tersebut merasa amat terperanjat, kiranya pada saat ini cambuk dari orang yang ada di dalam kereta berdarah itu sedang melancarkan serangannya menembusi jaring emas mengancam alis fo'at Tian Chu. Bukankah jurus ini adalah jurus we e kong chi Tian dari hiat ho o sin Tian ajaran si manusia tunggal dari bulim sesaat menjelang kematiannya terhadap jurus serangan ini dia sangat hafal sekali karena tempo dulu ia pernah memikirkan hendak menggunakan jurus ini untuk memecahkan jaring raksasa dari lembah ciethon kok. Cuma sayang waktu itu tenaga dalamnya tidak memadahi sehingga tidak dapat ia lakukan, tidak disangka ini hari jurus serangan tersebut bisa digunakan orang lain di hadapannya. Dalam hatinya semakin lama semakin terkejut bercampur curiga, akhirnya dia bersuit nyaring dan tubuhnya mendadak melayang ke tengah udara kemudian menerjang ke arah kereta berdarah tersebut. Pedang kiam hang kiam di tangannya dengan membentuk serangkaian sinar tajam menyapu ke arah horden tersebut, karena dalam hati dia bersermaksud untuk mengetahui siapakah manusia misterius yang ada di dalam kereta berdarah itu. Tindakan yang dilakukan oleh koan ing benar-benar berada di luar dugaan semua orang, agaknya mereka semua tidak menyangka kalau koan ing bisa melancarkan terjangannya secara tiba-tiba ke arah kereta itu. Orang misterius yang berada di dalam kereta berdarah tersebut pun agaknya merasa rada ada di luar dugaan dengan kejadian ini, dan yang sebetulnya ia lagi melancarkan serangan-serangan gencar melawan Fuat Tiancu. Tetapi dengan adanya kejadian ini gerakannya jadi rada merandek sedang Fuat Tiancu sendiri pun dibuat tertegun. Sewaktu semua orang dibuat melongolonggero itulah pedang kiam hang kiam dari pemuda tersebut sudah mencapai pada horden kereta tersebut. Orang yang ada di dalam kereta itu segera mendengus dingin, segulung serangan jari yang amat santar dengan cepatnya meluncur keluar manghajar bagian leher dari diri koan ing. Koan ing segera merasakan hatinya berdesir, pada saat yang sangat kritis ini tubuhnya buru-buru melompat mundur ke tengah udara, ujung kakinya menutul tubuh seng kuda kemudian sekali lagi menerjang ke arah dalam kereta. Cambuk panjang dari orang itu segera dikibaskan ke depan menggulung lengan kanan pemuda itu. Kecepatan gerak dari serangannya sedikit pun tidak memberi kesempatan bagi koan ing untuk menyingkir, koan ing segera balas kebaskan pedang kiam hang kiamnya ke depan sedang ujung kaki kanannya menutul permukaan kereta dan berdiri tegak tak bergerak, dan dengan tepatnya dia berhasil menghindarkan diri dari serangan cambuk itu. Cambuk panjang itu dengan cepat membentuk bunga-bunga cambuk di tengah udara kemudian dihantamkan ke atas tubuh seng kuda, di antara suara ringkikan yang keras kereta berdarah kembali menerjang ke depan. Dikarenakan kedatangan koan ing, maka foat tian cu jadi tertutup pandangannya, kini melihat kereta berdarah itu bermaksud hendak menerjang pergi maka dengan gusarnya lantas membentak dengan keren, kau ingin pergi kemana lagi tubuhnya dengan cepat menubruk ke depan sedang jaring emasnya segera ditebarkan ke arah empat ekor kuda itu. Orang yang ada di dalam kereta itu agaknya jadi gusar sekali dibuatnya, dia mendengus dingin sedang cambuknya dikebaskan ke tengah udara menggulung ke arah tubuh koan ing-koan ing yang melihat cambuk itu menyambar datang dengan membawa suara desiran tajam dia tidak berani. Menerimanya dengan kekerasan, malah buru-buru tubuhnya merendah ke bawah untuk menghindar cambuk panjang itu dengan disertai suara desiran yang tajam segera menyambar lewat dan dengan tepat menghajar jaring emas yang disebarkan foat tian cu. Begitu jaringan itu berhasil kena disapu miring, kembali cambuk itu menyapu menghajar punggung koan ing baik koan ing maupun foat tian cu merasakan hatinya berdesir atas kelihayan dari ilmu silat orang itu dan benar-benar sukar dipikirkan, tidak disangka serangan cambuk itu memang sukar dilawan. Koan ing yang punggungnya kena dibokong tubuhnya dengan cepat berputar setengah lingkaran, sedang pedang kiem hang kiemnya dengan disertai sambaran tajam menutul ke atas cambuk lawan. Pada saat itulah kereta berdarah kembali menerjang keluar, sedang orang-orang lembah Chiet Honkok pun dengan cepat mengepung kembali tempat itu rapat-rapat, di antara berkelebatnya jaringan merah yang disebar dari empat penjuru, berpuluh-puluh buah jaringan merah bersama-sama meluncur ke atas kereta berdarah tersebut. Seketika itu juga kereta berdarah itu kena dikurung di dalam jaringan yang amat kuat. Orang yang ada di dalam kereta itu dengan gusarnya segera mendengus, karena bukan saja saat ini kereta berdarahnya telah terjebak di dalam jaringan merah yang amat kuat, dan banyak itu bahkan di sini berada di dalam kepungan koan ing serta foat tian cu dua orang jagoan lihai maka cambuk panjangnya setelah kena ditangkis oleh seng pemuda dengan dasyatnya lantas digetarkan ke depan. Sehingga kaku laksana sebuah tongkat yang kemudian dengan cepatnya mencukil ke arah jaring-jaring merah tersebut. Bersamaan itu pula terasalah segulung angin pukulan yang amat santar menyapu ke arah koan ing serta foat tian cu. Melihat datangnya serangan tersebut koan ing segera merasakan hatinya berdesir, jika dilihat dari serangan yang menyambar datang ini jelas sekali menunjukkan kalau orang yang ada di dalam kereta sedang merasa amat gelusar sekali sehingga menurunkan tangan yang amat kejam. Di mana sambaran angin dasyat yang menggulung datang itu memaksa pemuda tersebut buru-buru menyingkir ke samping, foat tian cu sendiri pun dengan terpaksa harus meloncat untuk menghindar. Tetapi karena kok cu ini meloncat ke tengah udara inilah cambuk tersebut berbasil menyingkirkan ke sepuluh jaring itu lalu melarikan kereta berdarahnya menerjang ke arah mereka. Foat tian cu sebagai kok cu dari lemah ciet hao kok selamanya belum pernah menderita kalah di tangan siapapun juga, bagaimana dia orang mau sudahi dengan begitu saja pertempurannya ini hari dan apalagi kereta berdarah itu merupakan benda yang diincar dua sejak dahulu. Selama ini lembah ciet hao kok dianggap orang sebagai tempat terlarang bagi orang-orang bulen, bila mana kekalahannya ini hari sampai tersebar di dalam dunia kangung, akan kemanakah mereka orang-orang lembah ciet hao kok hendak tancapkan kaki. Berpuluh-puluh ingatan dengan cepatnya berkelebat di dalam benak si orang berkerudung ini, mendadak dengan gusarnya ia membentak lalu menubruk ke arah kereta berdarah tersebut. Orang yang ada di dalam kereta berdarah itu pun meraung keras, di antara menyambarnya angin serangan terasalah. Segulung hawa luakang berwarna hijau tua bagaikan ombak menggulung dengan dasyatnya ke arah tubuh Foat tian cu. Saat ini Foat tian cu sudah tidak memikirkan mati hidupnya lagi, di dalam hatinya ia cuma punya satu ingatan saja jaitu berusaha unluk mempertahankan kereta berdarah itu di sana. Maka sapasang telapak tangannya dengan sejajar dada segera dihantamkan ke depan segulung tenaga pukulan tak berwujud dengan cepatnya menyambut datangnya serangan pihak lawan. Berat tubuh Foat tian cu ketika terpukul mundur ke belakang dan menubruk sebuah pohon besar sehingga patah menjadi dua bagian dan rubuh ke atas tanah. Begitu tubuh Foat tian cu rubuh ke atas tanah dengan diiringi suara ringkikan kuda yang amat keras kereta berdarah itu segera menerjang ke arah tubuhnya dengan cepat, agaknya orang di dalam kereta berdarah itu sudah menaruh rasa benci terhadap dirinya sehingga bermaksud untuk membinasakan dirinya di bawah injakan kereta. Foat tian cu bukanlah seorang jagoan murahan, walaupun dia sudah menderita kalah di dalam bentrokan tadi tetapi tenaga pukulan tersebut olehnya sudah disalurkan ke arah pohon itu sehingga badannya tidak sampai menderita luka, kini melihat datangnya terjangan seng kereta maka buru-buru dia menggelinding ke samping untuk menghindar. Dengan kecepatan yang luar biasa kereta berdarah menerjang ke depan, di antara ringkikan kuda dan berputarnya roda tampak dua orang anak buah lembah Chiat Han Kok yang tak sempat menghindar sudah kena diterjang. Suara jeritan ngeri bergema datang memenuhi angkasa. Pada saat itulah mendadak di tengah udara terdengar suara ledakan keras menggetarkan seluruh bumi. Karena seng sioutan yang melihat kuan ing ikut menerjang ke depan dalam hati merasa terkejut bercampur cemas, tapi dia pun tak punya daya, sewaktu hatinya lagi merasa cemas itulah mendadak di udara terdengar suara ledakan. Seketika itu juga hatinya merasa amat girang, karena dia tahu anak buah perkumpulan tiang gongpang sudah pada berdatangan bahkan ada kemungkinan ayahnya pun sebentar lagi pasti ikut muncul di sana. Terima kasih telah menonton!